Venushalom Aleyhem Alhamdulillahnya saya ingin menyanyi tapi bersama-sama menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama saya akan buka mansmur, zabur, nyanyian dari Nabi Dawud siapa yang bisa ikuti nyanyinya begini Begitu ya, yang bisa ikuti gembira karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini mari kita mulai satu, dua, tiga ini matofu manahin, syafet akhim kamya 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 sampai depan pun, tidak bakal ada teroris jam kan itu hai anak-anakku, jangan terpengaruh hai wali santri, jangan terpengaruh tidak ada teroris di tempat ini catat di pulmen ini malam-malam ramadhan selesai dengan solat tarawih betul subhanal malikil ma'bud subhanal malikil mawujud subhanal malikil hayyilladhi tak usah lah kita teruskan ingat kola di pulmen ini malam-malam ramadhan solat tarawihnya masih pakai subhanal malikil mawujud masih pakai solawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad alhamdulillah dengan solawat dosa kita dihapuskan dengan zikir dosa kita diampunkan dengan tarawih dengan witir baca quran ta'ajud iktikab dosa kepada Allah insyaallah semuanya sudah diampunkan Allah amin makanya doa kita malam-malam ramadhan itu Allahumma innaka afuun tu'ibbul afwa fa'fu anna mari kita ulang sama-sama Allahumma innaka afuun tu'ibbul afwa fa'fu anna ya Allah engkau ma'apa ma'ap cinta kepada ma'ap ma'apkan dosa-dosa kami saya yakin dan percaya husnuzan kepada Allah dosa saya dosa ibu dosa bapak sudah diampunkan Allah insyaallah amin tapi dosa kepada sesama manusia sesama masyarakat kumpe wulu kumpe ilir masyarakat yang ada disini dosa bapak ibu kepada datuk kepada desa dosa bapak ibu dosa bapak dosa datuk kepada ibu dosa bapak kepada bapak apakah bisa diampunkan dengan sholat tarawih tak bisa banyak duit kita pergi kita ke makah menangis di pintu ka'bah ampunkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah bisa tak bisa itulah maka sebelum orang pergi haji dikumpulkannya semua kawan sahabat tetangga jiran habis itu dikasih makan habis itu dikasih kolak pisang habis itu makan bubur kacang hijau habis itu jangan dibayangkan nanti mana itu serbio habis itu dia pun kata sambutan saya akan berangkat ke tanah suci bapak RT, bapak RW tolong saya titipkan anak keluarga saya ini semua kalau ada dosa-dosa saya semuanya apakah bapak ibu semua mau memaafkan silap salah kami karena jamaah itu udah makan semua mau kenapa mereka minta izin karena tidak mau ada sangkut paut mereka ingin lepas semuanya ketika sebelum sampai ke tanah suci makah al-mukarramah ini sudah bulan syawal habis bulan syawal masuk bulan zul apa pula zul kipli bulan zul qadah habis zul qadah bulan zul zul hijah di bulan zul hijah nanti melepas jamaah haji zul qadah sudah mulai berangkat mudah-mudahan saudara kita yang sudah menyetor berangkat insyaallah amin ya Allah jambi ini masyarakatnya muslim semangat melaksanakan haji luar biasa bahkan sudah store bahkan sudah store tapi menurut berita kira-kira jambi ini berapa lama baru berangkat saya tidak tahu tapi kalau pekan baru riau itu store 2023 berangkatnya 2053 30 tahun bapak ibu Allahu akbar kenapa ustaz sebut Allahu akbar karena banyak yang jantungnya mulai bergetar tak sampailah nampaknya umur saya itu pak ustaz umur mungkin tak sampai tapi niatnya insyaallah sampai inna mal a'malu bin niat orang yang store ONH mau berangkat haji tak sampai umurnya niatnya sampai begitu juga dengan orang yang niat ta'ajud malam ini tetidur sampai solat subuh maka insyaallah sampai niatnya ta'ajud tapi jangan tiap malam jangan buat tiap malam begitu insyaallah malam ini kita tetap bangun ta'ajud amin yang sudah tidur malam tak bangun ta'ajud diawatirkan tertidur sampai solat subuhnya pun tinggal padahal sudah 30 malam dia dibiasakan untuk bangun makan makan apa orang bangun apa pula makan buaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT jadi alal bi'alal ini artinya rabbi shrahli sodri lapangkan dadaku wa yasirli amri mudahkan urusanku wa'lul oh kedatam milisani itulah asal kata halal wa'lul lepaskan yang terikat-ikat di lidahku yang selama ini terikat kusut yang selama ini terikat kusut susah sulit payah wa'lul maka lepaslah dia insyaallah kemarin kan sudah solat memang betul sudah sama-sama solat idul fitri tapi solatnya di tanah lapang yang satu di tiang gawang sebelah barat yang satu di tiang gawang sebelah timur tak jumpa tak bersalaman memang satu masjid betul imamnya satu khotibnya satu kiblatnya satu Allahnya satu nabinya satu Qurannya satu tapi hati kita belum menyatu besti memang betul sama-sama tarawih sama-sama witir tapi waktu mau mencari solat ditengok dulu sebelum takbiratul ikhrab dimana musuh saya itu oh rupanya dia disana saya pula disini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul apa dibetulkan pula itu tidak ada di pulmen pulau mentaruh ini orangnya damai-damai semua betul kalau memang idul fitri itu halal menyatukan tak ada sekatan tak ada halangan kenapa kami ini disekat-sekat pakai ini Pak Ustaz ini bukan sekatan orang bermusuhan ini sekatan antara laki-laki dan perempuan ini laki-laki semua ini perempuan semua yang tengah ini ini tak jelas ini panitia yang tengah ini bagian media dikawal oleh bapak-bapak polisi dan tentara Masya Allah tak barakallah ini adalah pengajian ini bukan show musik konser dangdun kita mengharapkan turunnya rahmat Allah itulah maka tak boleh disatukan antara laki-laki dan perempuan karena mungkin ada yang tidak ma'ram takut kita bulan sawal penuh keberkaan jadi bulan dosa maksiat kalian sudah bersih di bulan Ramadhan hai masyarakat pulau mentaruh kenapa kalian jadi berdosa bersatu laki-laki perempuan gara-gara ustadz somar saya juga yang kena Alhamdulillah malam ini acara kita ini diridai Allah insyaallah amin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa asli li zalimin bizzalimin wa akhrijna mim baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salu ala nabi kalau disebut salu ala nabi berselawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad kalau ada ibu yang sudah salat tarawih masyaallah seakingkan hebatnya sound system di pulau mentara mobil pun bisa berbunyi sendiri ada ibu-ibu yang soleh sudah salat tarawih sudah salat witir sudah atam quran sudah mengaji sudah iktikab bapak-bapaknya juga begitu amin tapi ternyata belum minta maaf kepada tetangganya kepada kawannya kepada sahabatnya apakah dia diterima dihadapan Allah tidak bisa pak tak bisa diterima dihadapan Allah itulah mengapa perlu dibuat alal bi'alal mungkin semarin salat belum berjumpa mungkin kemarin kita ke rumah dia dia pulak rumah kita boleh jadi kita datang dia tak ada dia datang kita tak ada maka di tanah lapang ini berkumpul bersama kita lagi maukah bapak ibu membuka hati untuk memberikan maaf alhamdulillah maaf artinya tapak kaki yang menginjak pasir lalu di pasir itu ada bekas tapak kaki orang lalu kemudian datang angin kencang berhembus lalu hilanglah bekas bekas di tapak kaki pasir itu itulah yang disebut dengan maaf hilang sampai tak berbekas sama sekali kau sudah maafkan si pulan saya sudah maafkan dia pak ustad mau jumpa sama dia rasanya sampai mati saya tak mau pak ustad itu udah maaf atau belum masih berbekas berarti belum lagi maaf wah itu ustad suaman itu pandai ceramah aja itu dia katakan suruh maaf dia sendiri tak memaafkan orang saya bukan tak memaafkan saya memberi pelajaran kepada orang-orang yang angkuh orang-orang yang sombong orang yang menyangka bisa membeli maaf dengan uang maaf tak bisa dibeli dengan apapun betul Allahuakbar dapak ibi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala orang pulau mentara ini hatinya lembut sudah dilembutkan dengan sholat tarawih sudah dilembutkan dengan zakat fitrah sudah dilembutkan dengan sholat witir sudah dilembutkan dengan kolak 30 malam maka insyaallah tidak lagi ada dendam kesumat orang yang dendam hanya menyimpan kemarahan menyimpan kemarahan itu habis energinya orang yang menyimpan dendam semuanya jadi naik apanya naik kolesterol naik asam murat naik yang turun cuma asam lambung ke kaki eh asam lambung apa pula ke kaki asam lambung tetap di lambung Pak Ustadz asam lambung naik asam urat turun ke kaki gula darah naik diabetes meletus naik gara-gara apa menahan marah menahan emosi tapi orang pulau mentaruh semuanya sehat walafiat dari mana Ustadz tahu orang pulau mentaruh sehat ini lapangan sepak bola penuh malam ini malaikat yang menjaga kita akan melapor subuh besok kepada Allah ketika melapor Allah bertanya kepada malaikat Allah bukan tak tahu Allah tidak tahu Allah cuma mau kasih tahu kepada orang yang tak tahu dan yang tak mau tahu hai malaikat apa kerja orang pulau mentaruh malam tadi mereka ramai ya Allah ramai senang apa menonton Manchester United mereka bukan ramai karena dosa mereka bukan ramai karena nobar nonton bareng mereka ramai berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi jangan salah sangka ini banyak orang salah anggap itu yang datang itu jamaah ustaz somat bukan yang datang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang datang malam ini adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi kesalah jadi luruskan niat jangan katakan ini pencinta ustaz Abdul Somat marah istri saya di rumah Abdul Somat tak ada apa-apanya betul betul pula abdul somat hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi perintah Rasulullah dan semuanya itu didapatnya dari gurunya gurunya dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dengan cintanya kita ke Nabi inilah maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita ini yang ada di depan saya ini umat Nabi Muhammad kan ada umat Nabi Musa disini kalau ada berarti Bani Israel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam naik ke atas mimbar pada hari Rabu ingat ingat baik-baik Nabi meninggal hari apa pula hari Rabu Ya Allah Nabi meninggal hari Senin Nabi lahir hari Senin pindah ke Madinah hari Senin meninggal hari Senin tapi waktu naik ke mimbar tadi hari Rabu waktu Nabi naik ke mimbar hari Rabu itu Nabi bertanya ke sahabatnya siapa yang pundaknya pernah ku cambuk waktu aku mencambuk kuda ujung cambuk itu kena pundak dia sakit dia minta balas tapi dia tahan sekarang siapa yang mau minta balas silahkan balas ini pundakku kata Nabi maka saya mau ikut Nabi di hari alal bi'alal ini di bulan sawal ini ada masyarakat pulau mentaro yang pernah kena cambuk saya silahkan balas ada yang mau balas kalau sempat ada aduh gawat sahabat tak ada yang membalas lalu kemudian Nabi bertanya lagi siapa yang pernah ku caci maki siapa yang pernah ku sumpah serapah siapa yang pernah sakit hatinya adha irdi ini arga diriku kata Nabi silahkan balas begitu juga saya ada masyarakat kumpehulu kumpeh ilir pulau mentaro yang sakit hati tersinggung dengan kata-kata saya tausiah saya ceramah saya silahkan balas yang mau menyumpah serapah silahkanlah Alhamdulillah semuanya tak ada membalas mungkin udah diperintahkan datuk kepala desa tadi nanti kalau saat somat itu diam saja diam saja yang ketiga Nabi bertanya siapa diantara kalian yang pernah kupinjam duitnya dan belum bebayar Nabi padahal dia pemimpin semesta alam kalau tak ada Nabi Muhammad tak ada alam semesta ini tapi dia tetap tiga minta maaf pundak yang tercambuk minta maaf hati yang terluka minta maaf kalau ada hutang hutang begitu Nabi bertanya siapa yang pernah kupinjam duitnya tegak seorang sahabat apa kata dia oh itu ada yang tegak oh saya sangka tegak mau menuntut hutang rupanya membawa teh manis kata Nabi s.a.w. tolong bayarkan hutang ke dia Fadal bin Abbas sepupu Nabi ayah Nabi dengan ayah dia adik beradik dia Fadal bin Abbas bin Abdil Muttalib Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib dibayarkanlah hutangnya saat itu juga jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih terlilit hutang segera dilunaskan hutangnya ditolong Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah amin karena kalau sampai hutang-hutang ini belum lagi terlilit kita ini banyak orang zaman sekarang malah bangga punya hutang tak dibayar kau punya hutang sama si Anu Alhamdulillah Pak Ustadz banyak hutang cuman dia Alhamdulillah udah lupa oh tidak bisa begitu saudaraku ya tiyaumal qiyamati bisolatin ada orang yang menghadap Allah nanti hari kiamat solatnya banyak wasiyamin puasanya banyak wazakatin zakatnya banyak wajin ajinya banyak solat tarawih solat qobliyah solat ba'diyah solat witir solat ta'ajud solat dua wasiyamin puasa senin kamis puasa nabi daun puasa ayamul bait 13, 14, 15 wazakatin zakat wakaf infak sodakoh banyak tapi ternyata qatsatama hazah lidahnya tajam mencacimaki sipulan wakazafa hazah mencacimaki sipulan menyumpah sipulan menuduh sipulan wasafakadama hazah menumpahkan darah sipulan wakalamala hazah memakan harta sipulan mengambil daun sipulan memang dia tak ada tak ada saya mengambil daun sipulan kau memang tak ada tapi kambing kau lepas saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala menggeser sempadan kenapa ustaz tiba-tiba ingat panjang sempadan nampak saya tali ini ingat sempadan batas tanah semeter sejengkal qaida shibrin sejengkal kau geser sempadan tanah pohon kelapa sawit pohon pinang kau geser sejengkal tuwiqa akan dililitkan di lehermu sab'i'aradid tujuh lapis tanah ke dalam akan dililitkan ke lehermu ada orang pulau mentaro ini yang menggeser sejengkal alhamdulillah tak ada pausat semeter ada pausat ya Allah yang sudah meninggal dunia mudah mudahan dilapangkan kuburnya orang yang suka menggeser sempadan tanah sempadan kebun sawit sempadan kebun pinang sempadan kebun durian tak usah lah sebut durian meleleh ya belum lagi masuk ke liang laat itu jenazah sudah menyempit 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 begitu masuk disalahkan juga tukang gali kuburan kau memang salah ukur kata tukang gali aku tak mungkin salah karena kami menggali kuburan tidak pakai meteran tapi pakai bambu pakai buluh kenapa pakai bambu orang menggali kuburan supaya jangan dipersalahkan keluarganya karena kalau pakai meteran bisa salah ukur tapi kalau pakai bambu tak mungkin salah ukur sudah diukur betul-betul 175 tapi begitu jenazah mau dikuburkan tanah sudah mulai menyempit 150 akhirnya bengkok kaki jenazah gara-gara apa suka menggeser sempadan sudah disepakati oleh badan pertanahan nasional bapak camat ibu camat sudah datang bapak dan ramil bapak kapolsek sudah malam-malam jam 1 dia bangun kata istrinya alhamdulillah abang mau sholat tahajud rupanya mau menggeser sempadan tanah sempadan yang dimuliakan Allah dan itu makhluk tidak ada di pulau mentaro dulu memang pernah ada tapi sudah meninggal semua bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada yang kurang-kurang dari ucapan tindak tandu perbuatan maukah bapak ibu semua membukakan hati melapangkan jiwa untuk memberikan maaf alhamdulillah ustaz somat sudah maafkan silap salah kami jamaah ini tidak pernah bersilap tak pernah salah kepada ustaz abdul somat jamaah ini baik-baik semuanya betul yang silap dan salah itu adalah ustaz abdul somat betul betul pula jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala man salla alaihya salatan siapa yang bersalawat kepadaku walaupun satu kali sallallahu alaihi biha asra dibalas Allah sepuluh kebaikan wahutad anhu asara sayyian ini dia poinnya dihapuskan sepuluh kesalahan orang beristighfar hanya dosanya saja diampunkan tapi orang bersalawat diangkat sepuluh darajat diberikan sepuluh kebaikan dihapuskan sepuluh dosa dan kesalahan udah-udahan dosa kita diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi-bismillah wa bil-hadih rasulillah wa kulli mujagidillillah bi-ahli badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kenapalah ibu-ibu ini tak ada yang menengok kemari menengok ke layar semua rupanya saya ada juga di layar itu itulah hebatnya pulmen ini masya Allah sakingkan kuatnya suara mikrofon di pulau mentaro mobil pun ikut juga mendengar masya Allah tabarakallah kalau tuan pergi ke makah jangan lupa membawa kawan dan ipar sudah lama Abdul Somad ceramah baru di pulmen inilah mobil ikut mendengar itu dia pantun spontan bapak ibu yang dimuliakan Allah s.w.t makna halal bi-halal artinya yang kusut menjadi terurai yang beku menjadi mencair yang patah menjadi tersambung yang putus menjadi terekat maka insyaallah yang sebelum alal bi-halal ini kusut sebelum alal bi-halal putus sebelum alal bi-halal patah setelah alal bi-halal yang kusut menjadi terurai setelah alal bi-halal semua yang terputus menjadi tersambung insyaallah amin saya tak mau dapat berita dari pulau mentaro gimana setelah selesai acara bertambah kusut kenapa tambah kusut karpet belum dibalikkan panitia kenapa tambah kusut bungaku dipinjam panitia belum pulang juga udah tiga hari nyustad somat ini menyindir saya tak ada menyindir mana saya tahu ini karpet ini pinjaman mana saya tahu bunga ini pinjaman ini bunga ini kan memang tumbuh di halaman betul apa pula butul ini bunga plastik ini acara bisa terwujud bukan karena Pak Datuk sendiri tak bisa ini acara terwujud karena ada kerjasama dan sama-sama bekerja kalaulah itu petugas mesin lampu jahat nakal dengki asat dimatikannya mesin ini habis gelap muka Abdul Somat hitam di rekaman kameranya masuk di youtube ditengok orang tengok ustad kau sesat mukanya hitam kayak mesin lampu dari mana saya tahu itu suara mesin kedengaran betul Bapak Ibu ini terwujud karena kerjasama karena hati orang pulau mentaro sudah bisa saling memaafkan tapi bagi yang belum memaafkan mau sampai kapan menyimpan dendam ini besti apa mau sampai keliang lahat jangan sampai ada kabar meninggal sihan udah meninggal Alhamdulillah sakinkan jahatnya sakinkan dengkinya sampingkan dendam kesumatnya makanya kalau ada orang meninggal kita doakan Allah maafillahu ampunkan dia war'amhu rahmati dia wa'afihi beri dia kebaikan wa'fu'anhu maafkan silap salah kesalahannya semua Bapak Ibu kalau saya mati mau Bapak Ibu mendoakan saya kalau mati ustad somad ini mau mengirimkan Al-Fatihah Alhamdulillah Pak aku nasib udah jelas tinggal Bapak lagi tanya ke ibu-ibu nanti balik dari sini tanya ibu Adinda kalau aku mati mau kau mendoakan aku insyaallah bang aku kawin lagi anak-anak anak-anak pula yang ketawa macam paham aja Bapak Ibu yang muliakan Allah tapi ini jangan terlalu serius boleh saya bertanya Bu boleh kalau Bapak ini meninggal Ibu mau ikut jelas nasib kalian Pak makanya yang mau kita bawa menghadap Allah ini adalah hari hari itu tak ada guna harta hari itu tak ada guna anak harta tak ada gunanya anak tak ada gunanya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih bersihkan hati kita dari dendam bersihkan hati kita dari marah bersihkan hati kita dari emosi tapi jangan pula gara-gara ini balik ini besok orang pulau mentara tak ada yang marah sama sekali bukan maksud saya hilangkan marah kata Ustaz Somad tak boleh marah besok sore datang orang melapor ke Bapak Pak istri Bapak diganggu orang gak apa-apa itu kenapa Bapak tak marah kata Ustaz Somad tadi malam jangan mau itu bukan suami soleh itu suami bodoh Islam tidak menghilangkan marah tapi Islam menempatkan marah pada tempatnya supaya jangan sampai kita jadi orang yang titelnya MM apa itu marah marah mohon maaf kalau ada Bapak yang kebetulan titelnya MM jangan sampai kita ini hobinya marah marah di rumah marah di kantor marah di jalan marah itu Ustaz Somad ceramahnya marah marah terus ini bukan marah ini sound sistemnya bagus kalau sound sistemnya tak kuat mana bisa suara menggelegar betul Ustaz tak bisa ceramah dengan suara lemah lembut bisa mari kita jangan marah apa yang pun terjadi kita mesti baik anak gadis kita dilarikan orang sabar bini kita berselingkuh dia itu namanya Ustaz bencong kita diajarkan menjaga arkad martawat arga diri kita kalau sampai anak gadis kita dibawa orang belum nikah tidak tunangan tidak ma'ram dibawa ketemuan maksiat bapak diam atau marah marah karena Allah marah karena Rasulullah kalau sampai ibu laki ibu diganggu pelakor ibu ikhlas ikhlas tidak walaupun mereka tadi tak mau ikut bapak mati tapi kalau bapak diganggu pelakor mereka siap mengangkat pisau dapur betul bu siap takbir hati-hati bapak hati-hati bapak alhamdulillah rupanya walaupun acaranya momennya halal bihalal tapi jamaahnya memaafkan hatinya lembut tapi marahnya tetap ada tapi marahnya karena karena Allah apa pula kena abang apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maulah kameranya ada senternya tadi ada pula yang pakai senter menyambut tadi jadi yang ada senternya hidupkan senter dari tadi saya tengok udah kelap-kelip saya sangka senter lupanya lampu hidupkan hidupkan maulah ya sali wa salim da'iman abada ala habih bika khairil khalqikun ligimi muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fari kaini min orbi wamin ajami maulah ya sali wa salim da'iman badah ala habih bika khairil khalqikun ligimi antal habih bu lazi turja syafa atuhu likul lihaw lim min al-ah wali muqt ta'ami maulah ya sali wa salim da'iman abada ala habih bika khairil khalqikun ligimi nah jangan lama-lama nanti ketika basah udah minta maaf udah hatinya lapang udah halal bihalal gara-gara ustad somat gulang dari tabrik abar berdosa lagi bagaimana tadi waktu ustad somat solawat aku semangat tapi hampir pingsan itu dosa gimana kita mau minta maafnya kalau minta maaf tak bisa bayar hutang enak ngomongnya aku minta maaf ya hutang yang 100 ribu kemarin tak bisa kubayar enak tapi kalau aku minta maaf ya ketika kau busuk kali gimana minta maafnya apa ibu yang dimuliakan Allah betul tak cakap saya galah patah boleh disambung kaca retak boleh direkat hati yang sakit kemana obat akan dicari guys makanya kesempatan halal bihalal